Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi karena pagi hari ini kita mendokumentasikan video salam kapil lovers dari Degupi 0411 pagi hari ini kita layaknya sebuah konten yaitu kita akan memberikan makan ikan ga ikan ga pucita nah yang kita berikan makan pagi hari ini merupakan jentik hidup yaitu terdiri dari kutir kutir yang kita ternak di farm Degupi 0411 yuk kita ambil kutirnya oke jadi tempat sederhana ini saya melihara kutir kutu air di tempat sederhana namun disini ini saya habiskan dulu yang di ember ya kita langsung saja menyerapnya lumayan kita serap lagi lumayan dan kita serap di bagian sini Wow lumayan lumayan untuk pemberian pakan untuk ikan gapi yang khusus berwarna cerah yuk langsung saja kita memberikan makan ikan gapi yang berwarna cerah seperti Albino full red oke kita lihat disini sudah ada leaf farm Albino full red air air kita bersihkan dulu nah jadi sekali serokan ini kita campur jentik sebelum bersihkan jentik nyamuknya dan ada juga cacing merah langsung saja kita memberikan pakan ke alver wow merah ya makan dulu coy tujuan pemberian makan jentik tujuan pemberian makan Albino full red untuk kutir yaitu menjaga kualitas 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 berwarna merah ini untuk jadi lebih terang warna merah tips buat teman-teman gapi lovers yang ingin mencari kualitas berwarna merah berikanlah pakan jentik atau kutu air minimal satu hari ada bagusnya idealnya tiga kali dalam seminggu untuk memberikan pakan hidup kutir artemia ataupun jentik nah di dalam saya punya indukan indukan albino full red warna merah disini saya punya albino full red kita coba memberikan pakan ya nah dia sudah datang ini adalah salah satu gapi indukan saya untuk saya ternak albino full red berribon merupakan indukan yang saya sortir pertama berbodi besar kedua ekor besar ketiga dia punya eh apa namanya ear itu long long ear dan kondisi tampak diatasnya seperti ini untuk indukannya atau betinanya saya masih sortir yang big body juga seperti ini biar tidak kesepian saya berikan indukan yang remaja seperti ini agar ada yang menemani asik kita sortir lagi untuk berikan ke ke selamanya kita berikan ke burayak IFR disini hanya ada beberapa saja oke teman-teman bisa lihat terus disini ada yang masih tidur udah bangun nah pemberian saya ulangi kembali pemberian pakan untuk ikan gapi yang berwarna cerai itu bagus disini juga yang butuh warna cerai itu penna blani double sword seperti ini dan indukannya yang ini kita langsung memberikannya dan untuk yang berwarna cerai lagi sudah sudah ini juga boleh remperybone air 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 sebenarnya sudah tidak membutuhkan warna merah tapi kita kasih makan saja HB Blue nah disini ada yang sedikit lagi berrojon kita memberikan pakan hudu jendik nyamuk yuk kita memberikan makan teman bisa lihat betinanya wow sangat senang memakan makanan hidup atau kutu air dia semangat untuk berburu kutu air mungkin betina ini akan berrojol atau keluar anaknya kalau bukan dua hari lagi sebentar malam mungkin memungkinkan tapi iya itu hanya bisa terdapat tempat bro disini juga ada betina bluegrass kita coba kesemukan lagi ya ini betina bluegrass oh dia masih takut dia masih adaptasi dia masih adaptasi dengan kondisi seperti ini agak menjauh dulu agar dia naik oke dia sudah makannya tadi kita sudah lihat kembali kita lagi memberikan makan yang di bagian luar disini juga ada cupang jalan kita berikan sedikit ya betul ada jentiknya oke selanjutnya kita akan memberikan jentik bercampur kutir ke jenis YTKC oke jadi ini yellow tiger pink cobra atau YTKC disini ada perembi perembi ini membutuhkan yang namanya pencerahan warna merah disini ada HB white yang pulang sudah pulibu sudah kebetulan brojol dan yang melayas oh iya burayak juga banyak disini ada burayak ini japan blue blue grass sky blue sky blue bisa dikasih namun jangan terlalu banyak karena bisa mempengaruhi warna ini blue grass ini blonde japan blue double sword oops blue grass oke dan beberapa jenis jenis lainnya namun yang jenis lainnya saya tidak memekankan kutir saya cukup memberikan pakan junk food atau biasa dengan disebut pellet nah sekira hanya itu dulu kawan bagaimana aktivitas kita atau daily vlog kita memberikan makan hidup ke gepi kita baik itu suatu hari sekali atau dua hari sekali baik itu menggunakan kutir jentik dengan bertujuan agar gepi kita sehat yang bagi yang ingin mempus atau mencari warna cerah baiknya ikan gepi kalian diberikan makan yang berperutein tinggi seperti kutir yang saya katakan tadi atau jentik sekirah sekian kawan dari denggupi 0411 untuk daily vlog aktivitas makan gepi pada pagi hari ini semoga dalam video ini memberikan informasi terkait bagaimana cara kita memberikan makan pakan hidup dengan cara diternak serta tips untuk pemberian pakan hidup di gupi di gupi kalian semoga video ini bermanfaat salam gapilovers dari denggupi 0411 data dadaa selamat menikmati